Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua para pejuang UTBK 2021 Oke di video kali ini kita akan bahas soal penalaran umum ya Ini nanti kita bahas dulu materinya ya modus ponen, modus tolen dan juga silogisme Oke teman-teman sebelum kita lanjut silahkan teman-teman like video ini Biar nanti video ini naik dan juga saya lebih semangat lagi kan Jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini Oke langsung aja kita lihat full videonya Nah disini kita bahas dulu materi tentang modus ponen Ya teman-teman disini modus ponen itu kita biasanya kayak gini kan bentuk umum dari modus ponen itu Misalnya ada pernyataan P maka Ki Terus yang terjadi adalah P Maka kesimpulannya itu adalah Ki Gitu aja sih Mudah bukan? Berarti ada P maka Ki Yang terjadi P itu hasilnya adalah Ki Gitu aja diulang aja kan Nah sebagai contoh disini Jika bela rajin belajar maka bela senang Premis 2 nya bela rajin belajar Maka kesimpulannya apa? Misalnya jika bela rajin belajarnya itu sebagai P Maka bela senang itu adalah Ki Terus yang terjadi bela rajin belajar Berarti P kan? Nah berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah Ki Ki itu adalah bela senang gitu ya Jadi jawabannya adalah disini Bela sesenang Mudah bukan? Nah untuk modus ponen itu seperti ini ya teman-teman Oke Kita lanjut ke modus tolen ya Untuk modus tolen ini Bentuknya ini teman-teman ya Jadi misalnya ada P maka Ki Dan yang terjadi adalah negasi Ki Maka kesimpulannya adalah Negasi P gitu aja Jadi dibalik Kalau ada P maka Ki Yang terjadi adalah negasi Ki Maka si P nya dinegasiin Nah mungkin teman-teman Apa sih negasi gitu kan? Atau ingkaran Negasi itu Bisa dibilang apa ya? Lawan Atau nanti misalnya ada Misal P P itu adalah Buruk ya Berarti negasi P itu tinggal dikasih kata tidak Berarti tidak Tidak buruk gitu aja Oke ya Pasti paham semua nih Oke sebagai contoh disini Misalnya ada bela rajin belajar ya Nah ini Ini kita hapus dulu aja Nah misalnya Jika bela rajin belajar Maka bela senang Jadi bela tidak senang Berarti kan ini Bela rajin belajarnya Misalnya P ya P Maka Bela senangnya itu adalah Ki ya Ini P misalnya Bela senangnya adalah Ki Dan yang terjadi Bela tidak senang Senang itu kan Ki Berarti negasi Negasi Ki Maka Hasilnya adalah Kesimpulannya adalah negasi P Apa itu negasi P? P nya adalah Bela rajin belajar Berarti Artinya Bela Tidak Tidak Rajin Belajar Gitu ya Nah itu dia untuk Modus Tolen Oke Pokoknya ada P maka Ki Yang terjadi negasi Ki Berarti jawabannya adalah negasi P Gitu aja ya Oke ini Teman-teman Simpan baik-baik di memori teman-teman Selanjutnya kita bahas tentang silogisme Nah silogisme itu bentuknya gini Ada P maka Ki Terus ada Ki Maka R Kesimpulannya itu adalah Ini baratnya Ki nya sama kan Coret aja Berarti kesimpulannya P maka R Gitu aja Oke Sebagai contoh Premis 1 Jika Bela rajin belajar Ini kita misalkan P Bela senang Ki misalnya kan Nah Jika Bela senang Berarti Ki Maka Ibu Bela juga senang Ibu Bela itu misalnya R Ada Maksudnya ada kalimat lain gitu Berarti kita ambilnya R aja Nah berarti kalau kita tulis P maka Ki Terus ada Ki maka R Berarti hasilnya adalah Ini Ki nya kita coret Kesimpulannya adalah P maka R Gitu teman-teman ya Paham ya Berarti ini itu artinya apa P itu adalah Bela rajin belajar Bela Rajin Belajar Maka R nya adalah Ibu Bela senang Ibu Bela Sesenang Oke Jadi Tiga bentuk Logika matematika ini Teman-teman harus Hafal ya Nanti Kita implementasikan Kedalam soal Oke kita langsung latihan aja ya Nah sebagai latihannya Itu adalah ini Premis 1 Jika Kasugeng bikin video Maka Hani langsung menonton Nah Kasugeng bikin video Berarti apa Ini kan bisa langsung Jika Kasugeng bikin video Ini Kita misalkan P gitu kan Maka Hani langsung menonton Berarti Ki Yang terjadi Kasugeng bikin video Berarti P Berarti kesimpulannya adalah Ki gitu kan Ini modus apa Ayo Modus Ponen Nah sebenarnya Teman-teman gak usah Ngapalin Oh modus ponen Oh modus tolen Oh silogisme Teman-teman Tau bentuk ininya aja Itu udah Bisa sih sebenarnya Ini nanti aja Diafalin ya Gitu Ki itu apa Ki itu adalah Hani langsung menonton Yang mana nih Yang C Gitu kan Mudah kan Oke Lanjut Kita ke latihan Nomor 2 Jika ilham fokus UTBK 2021 Nah kita lihat Ilham fokus UTBK 2021 Misalnya sebagai P Maka ilham lolos UTBK Itu adalah Ki Yang terjadi apa Ilham tidak lolos UTBK Berarti negasi Negasi dari Ki Iya gak Kinya kan lolos Berarti negasi Ki Kita tulis P maka Ki Yang terjadi negasi Ki Berarti kesimpulannya adalah Negasi P Ini modus apa Modus Tolens ya Tolens Gitu ya Apa itu negasi Ki Eh negasi P Negasi P itu adalah Ilham Tidak Fokus UTBK Itu dia Jawabannya apa Ilham tidak fokus UTBK 2021 Yang B Mudah kan Oke Kita lanjut Coba ini teman-teman ya Jika hari ini hujan Maka lapangan basah Hari ini tidak hujan Nah Lihat teman-teman ya Coba kesimpulannya apa Di sini hari ini hujan Misalnya P Maka Lapangan basah itu Ki Yang terjadi Yang terjadi adalah apa nih Hari ini tidak hujan Berarti negasi P Apa kesimpulannya Nah ini Masuk modus ponen Modus tolen gak Kalau modus ponen kan Ini harus P Kalau modus tolen ini harus negasi Ki Tapi ini negasi P Apa Nah di sini Kalau teman-teman Jawabnya adalah negasi Ki Itu salah ya Coba logikain deh Jika hari ini hujan Maka lapangan basah Hari ini tidak hujan Apakah lapangan tidak basah Belum tentu gitu kan Di sini tuh belum tentu Belum tentu Negasi Ki Kenapa Karena Ya lapangan basah Bisa aja gitu kan Bisa aja ada orang yang Yang menyiram air gitu Itu juga bisa basah Jadi Di sini Belum tentu negasi Ki Gitu Ini tuh sebenarnya ada dua jawaban ya Ini salah ya Udah dicoret salah Berarti itu Kalau dia tidak hujan Bisa aja Bisa aja itu teh Jawabannya adalah Ki Atau negasi Ki gitu Bisa aja lapangan basah Bisa aja lapangan tidak basah Kayak gitu Nah karena di sini ada dua jawaban Berarti dia itu adalah E Tidak dapat disimpulkan Ingat teman-teman ya Kalau dia ada P Maka Ki Yang terjadi negasi P Itu Belum tentu Negasi Ki gitu kan Atau di sini ada jawabannya dua Kalau enggak Ki Atau dia negasi Ki Kayak gitu ya teman-teman ya Semoga paham Kita lanjut ke nomor Selanjutnya ya Nah Jika Teresa belajar UTBK 2021 Maka Teresa lolos UTBK 2021 Teresa tidak rajin belajar UTBK 2021 Nah ayo Mana nih Nah oke Ini sebagai alat dulu ya Ini tuh harusnya Kita Ini rajinnya kita hapus dulu aja ya Nah Biar lebih mudah Jadi Jika Teresa belajar UTBK 2021 Maka Teresa lolos UTBK 2021 Jika Teresa tidak belajar UTBK 2021 Maka kesimpulannya apa Oke Kita misalkan Teresa Belajar UTBK 2021 Itu sebagai P Maka Lolos UTBK itu sebagai Ki Yang terjadi Tidak belajar Berarti negasi P Oke jawabannya apa Berarti kalau disini Sama kayak tadi kan Berarti jawabannya Kalau gak dia Ki Bisa juga dia negasi Ki Gitu Jadi ada dua jawaban Atau Jawabannya itu Belum tentu Gitu kan Belum tentu Negasi Ki Gitu Tapi kalau dia Gak ada tulisan Belum tentu Negasi Ki Yaudah jawabannya Tidak dapat Disimpulkan Gitu ya Oke Kita lanjut ke Soal selanjutnya Disini teman-teman Waduh Silahkan teman-teman Coba dulu ya Di post videonya Jika Fadya Nava Nonton Youtube Ya Ini Fadya Nava Nonton Youtube Maka Fadya Nava Nonton Youtube Kasugeng Nah berarti Ini sebagai P ya Kita misalkan Ini P Dan ini Kita misalkan Sebagai Ki Jika Fadya Nava Nonton Youtube Kasugeng Berarti dia Ki ya Nah ini Ki Maka Kasugeng Senang Berarti dia R Nah jawabannya apa A B C D E Kita cek satu-satu ya Pokoknya kita langsung aja P maka Ki Terus ada Ki Maka R Berarti Jawabannya ini kan Coret Nah Jawabannya apa Kesimpulannya adalah P maka R Ada gak P itu adalah Jika Fadya Nonton Youtube Maka Kasugeng Senang Jika Fadya Nonton Youtube Ada gak Maka Kasugeng Tidak Jika Kasugeng Lihat teman-temannya Disini gak ada Jawabannya ya Coba Jika Fadya Tidak nonton Youtube Maka Kasugeng Senang Kasugeng Senang Apabila Fadya Nava Nonton Youtube Kasugeng Tidak senang Apabila Fadya Nava Nonton Youtube Nah Jika Fadya Nonton Youtube Maka Kasugeng Tidak senang Harusnya kan Kasugeng Senang Kalau Fadya Nava Nonton Youtube Nah Kalau dia gak ada Jawabannya ya Ini Kasusnya gak ada Nah Kalau gak ada Jawabannya Bisa kita Gunakan Apabila Gimana caranya Jadi R Tulis sini Jadi kan Jawabannya itu kan P maka R Nah Si R Tulis R itu Apa Kak Sugeng Senang Berarti Kak Sugeng Senang Apabila P Gitu kan Nah P nya tinggal Ke bawahin Jadi P Itu apa Fadya Nava Nonton Youtube Fadya Nava Nonton Nonton Youtube Gitu Jadi apa nih Kak Sugeng Senang Apabila Fadya Nonton Youtube Jadi jawabannya Adalah Yang B Seperti Itu Jadi bisa kita Gunakan Apabila Tetapi harus Dibalik Gitu kan Oke Semoga Paham Kita lanjut Ke latihan Selanjutnya Oke Lihat disini Wah Disini ada Tiga nih Jika kamu Subscribe channel Kak Sugeng Maka Kamu Mengaktifkan Lonceng Jika kamu Mengaktifkan Lonceng Maka Kak Sugeng Senang Terus Premisnya ada Tiga nih Kamu subscribe channel Kak Sugeng Waduh Gimana nih Oke Apakah jawabannya Kak Sugeng Senang Atau Kak Sugeng Tidak Senang Kamu Mengaktifkan Lonceng Atau Kamu Tidak Mengaktifkan Lonceng Atau Kamu Subscribe Channel Kak Sugeng Dan Kak Sugeng Senang Oke Gimana nih Nah Berarti Kalau ada Tiga Ya Gak Apa Sama Aja Kita Coba Dulu Jika Kamu Subscribe Channel Kak Sugeng Itu Sebagai P Maka Ini Sebagai P Maka Kamu Mengaktifkan Lonceng Itu Sebagai Key Oke Terus Disini Jika Kamu Mengaktifkan Lonceng Berarti Lonceng Itu Key Maka Yang Terjadi Apa Kak Sugeng Senang Itu R Nah Kita Kerjain Dulu Satu-satu Jadi Premis Satu Dengan Premis Dua Kita Kerjain Apa Itu Hasilnya Ini Kita Coret Berarti P Maka R Oke Terus Apa Yang Terjadi Itu Apa Kamu Subscribe Channel Kak Sugeng Berarti Ini P Apa Kesimpulannya Ini Modus Apa Modus Ponen Apa Itu Modus Ponen Kalau Dia P Maka R Yang Terjadi P Adalah R Gitu Ya Ini Mo Oh Ini Bukan Modus Silogisme Silogisme Oke R Itu Apa Kak Sugeng Senang Berarti Yang A Gitu Ya Jadi Kalau Kamu Subscribe Channel Kasugeng Dan Aktifkan Lonceng Kasugeng Itu Jadi Kasugeng Bakal Senang Gitu Jadi Teman-teman Harus Subscribe Channel Kasugeng Dan Aktifkan Lonceng Biar Kasugeng Senang Oke Kita Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Nih Jika Semua Orang Subscribe Channel Kasugeng Lagi Lagi Subscribe Channel Kasugeng Gak Apa Apa Nih Jika Semua Orang Subscribe Channel Kasugeng Maka Kasugeng Tidak Malas Upload Video Oke Premis Duanya Jika Kasugeng Tidak Malas Upload Video Maka Kamu Bahagia Terus Yang Terjadi Adalah Kamu Tidak Bahagia Waduh Apa Kalau Kamu Tidak Bahagia Apakah Apakah Semua Orang Subscribe Channel Kasugeng Semua Orang Tidak Subscribe Channel Kasugeng Atau Beberapa Orang Tidak Subscribe Channel Kasugeng Semua Orang Senang Atau Kasugeng Rajin Upload Video Oke By the way Teman-teman Kalau Misalnya Ada Jawaban Yang Tidak Ada Di Apa Namanya Di Premise 123 Itu Udah Pasti Salah Sebenarnya Ini Kita Langsung Coret Aja Yang Eh Itu Nah Malas Itu Kan Nanti Negasinya Bukan Rajin Jadi Ini Kan Tidak Malas Berarti Nanti Tulisannya Kalau Dinegasikan Jadi Malas Aja Oke Terus Ada Lagi Yang Dicoret Nggak Oke Kalau Kita Fokus Ke Yang Dicoret Nanti Aja Pokoknya Kalau Nggak Ada Di Premise 1 Dan Premise 2 Ataupun Premise 3 Itu Nanti Coret Aja Teman-teman Kita Kita Tinggal Kerjain Jika Semua Orang Subscribe Channel Kasugeng Subscribe Channel Kasugeng Maka Kasugeng Tidak Malas Upload Video Berarti Ki Berarti Ini P Ini Ki Terus Jika Kasugeng Tidak Malas Upload Video Berarti Itu Ki Sebenarnya Ini bisa Pake Negasi Tidak Malas Sebenarnya Bebas Teman-teman Mau Yang Tidak Itu Adalah Negasi Atau Nggak Apa Asal Nanti Lawannya Itu Pake Negasi Gitu Aja Maka Apa Nih Kamu Bahagia Berarti R Ini pun Kita Bisa Dapat Apa Ini Kita Coretkan Ini Silogisme Silogisme Berarti Jawabannya Adalah P Maka R Terus Yang Terjadi Apa Kamu Tidak Bahagia Berarti Negasi R Terus Hasilnya Apa Kesimpulannya Ini Modus Apa Modus Po Polen Kalau ada P Maka R Yang terjadi Negasi R Berarti Jawabannya Negasi P Apa Negasi P 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 Channel Oke P P itu Adalah Semua Orang Subscribe Channel Kak Sugeng Negasi P Ingat Kalau negasi Dari Semua Bisa Ada Bisa Beberapa Beberapa Orang Nah Kalau Disini Dinegasikan Ini Juga Harus Ada Salah Satu Dinegasikan Berarti Tidak Tidak Karena Subscribe Berarti Tidak Negasinya Tidak Tidak Subscribe Channel Kak Sugeng Jadi Jawabannya Apa Beberapa Orang Tidak Subscribe Channel Kak Sugeng Berarti Yang C Jadi Kalau Kamu Tidak Bahagia Itu Karena Beberapa Orang Tidak Subscribe Channel Kak Sugeng Gitu Ya Ini Seperti Ini Teman Teman Ya Kita Nah Disini Beres Teman Teman Untuk Materi Modus Polen Modus Ponen Sama Silogismenya Sekarang Ada soal nih Buat teman-teman Kerjakan Di rumah Kemudian Hasilnya Tulis di kolom Komentar Oke ya Silahkan teman-teman Konsep Video Video Ini Dan Silahkan Teman-teman Kerjakan Dari Soal Yang Telah Saya Berikan Oke Untuk Videonya Kita Cukupkan Dulu Disini Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Semangat Terus Semoga Teman-teman Yang Nonton Video Ini Bisa Masuk PTN Yang Diinginkan Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus